Sekarang ada aliran sesat, katanya tak boleh makan ikan, karena ikan makan cacing-cacing itu haram, kan bodoh, tak mau dia makan ikan, jadi kalau anak-anak ini dari pesantren mudah aja dia membantah itu semua Makanlah semua yang baik-baik, yang kami berikan rezeki kepada kamu, Islam ini agama yang tidak melarang seluruhnya, tapi tidak menghalalkan seluruhnya, yang di laut itu ada yang haram, ada yang halal Mana yang halal? Ikan halal, tapi ikan kan makannya tak baca Allah Mabarik Lana Pak Ustadz, karena ikan itu tak ada yang akil baling, apalagi ikan tri, syarat untuk rukun syarat itu sholat barusa akil baling, berakal, binatang tak berakal, tapi bukan berarti semua yang di laut itu halal Semua yang di laut halal, kecuali kapal selam, itu pun karena keras Islam tidak mengajarkan demikian, bukan halal semuanya, bukan pula haram semuanya Itu diatur dalam fikir, dan kita pakai fikir mazhab Imam Muhammad bin Idris As-Safi'i Banyak sekarang fenomena di masyarakat, Imam Shafi'i baca Quran, saya baca Quran, Imam Shafi'i baca hadis, saya baca hadis, Imam Shafi'i mengeluarkan hukum, saya pun bisa, karena kami sama-sama manusia Kau gila sejak kapan? Alhamdulillah, yang menjadikan al-Lugat Al-Arabi'ya, al-Sahal-Lugat Wa salat wa salamu ala sayyidi s-sadat Wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal-karamat Subhanaka la'immalana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakeem Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wa ahlul anqadatan min lisani Yifqahu qawli Al-Habaib al-afadil al-ulama al-ajillah Wa akhusu bin zikri Fadilat al-shaykh Muhammad Hasanuddin Hafizahullah Wasadda dafuta Nafa'ala Allah dikul umurihi Wabihushni adabihi walutfihi Ahibbai wa a'anzai filah Asa'i yakin hadhaan liqaa Likaaan tayyiban Mubarakan fi maktuban fi safahati hasanatina Yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Sedulur sederet 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 Pidul pun kabari api Alakita sasudina Loras Dulsana ampuh kasadonya Sehat-sehat ranca Sudah habis ku sapu lah Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat Yang belum berbini dan belum bersunat Semuanya dimuliakan Allah SWT Sampai lupa menyapu ibu camat Ibu dan ramil Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT Nikmat yang terbesar diberikan Allah untuk rokan hilir Bukan sawit yang sejauh mata memandang Karena tak ada orang rohil yang mati bawa brodol Nikmat yang terbesar bukan pokok gotah yang tak habis tujuh keturunan Kalau mati tak membawa karet Nikmat yang terbesar adanya Mahat bidayatil hidayat Inilah yang akan melahirkan generasi-generasi pelanjut Ahlus Sunnah wal Jamaah Sampai hari kiamat insya Allah Lama saya berpikir merenung Ini bumi riau luar biasa Gemah ripah loh jenawi tongkat dan batu Jadi tanaman untayan zamrut katul istiwa Di bawahnya ada minyak yang luar biasa Terbaik di dunia Di atasnya juga ada minyak yang luar biasa Minyak kelapa sawit dan minyak jelantah Semua orang berdatangan Posisinya di tengah pulau Sumatera Datang orang dari atas Sumatera Utara turun ke riau Datang orang dari bawah Orang Pelembang, orang Jambi datang ke riau Datang dari kiri orang kita, saudara kita Don Sana Ambo Minangkabau datang ke riau Datang dari kepulauan riau Riau memang dimana ada gula Disitu ada diabetes Riau manis Ini satu sisi memang kelebihan Semua orang berdatangan Tapi kalau riau ini tidak dibentengi Maka bermacam aliran datang Khawarij, murci'ah, si'ah, rafidah Kalau tidak dibentengi Liberal, sekuler, ateis, komunis Alhamdulillah Lama saya merenung Dari mana benteng ini nanti datang? Rupanya benteng itu datang Di Telusuri Sungai Rokan Rokan Hulu dan Rokan Hilir Allahuakbar Uniknya Di Rokan Hulu Pesantren itu didikan Makkah Al-Mukarrama Di Rokan Hilir Juga Makkah Al-Mukarrama Jadi kalau kita hitung 12 kabupaten kota Pekan baru di tengah 7 jam sampai ke Indragiri Hilir 7 jam sampai ke Rokan Hilir 14 jam Lebih sehari Untuk menghabiskan riau Pesantren terbesar 4.200 orang ada di Hidayatul 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 Allahuakbar 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 Kenapa Ustaz Soman bertakbir Untuk mengecilkan hati kita Yang besar itu hanya Makanya Ibu nanti kalau dipuji orang Cantik anaknya ya Allahuakbar Ini kadang banyak omak-omak ini Kalau dipuji Cantik anaknya ya Siapa dulu mamanya Tapi Ibu nanti mulai akan Allah SWT Mendengar berita Santri laki-laki 2.100 Santri perempuan 2.100 Berkumpul malam ini 4.200 Datang santri dari Al-Muhsinin 800 5.000 santri Berkumpul malam ini Allahuakbar Ditambah bapak-bapak Ibu-ibu Oci-oci Opung-opung Tulang-tulang Nandi-nandi Berkumpul Semuanya Menyatu Mudah-mudahan Kita mendapatkan Pahala santri-santri ini Mereka ini Mujahid-Mujahid Fisabilillah Man-Khara Jafi Talabin Ilmi Siapa yang keluar rumah Dengan niat menuntut ilmu Fahwa Fisabilillah Mereka seperti orang Berjihad Fisabilillah Hatta Yerji'ah Sampai pulang ke rumahnya Tapi nanti kalau udah Taman kelas 6 Pulang plan Ini tak balik Maksudnya kau tak balik Jihad Ada yang datang dari Kisaran Kabupaten Asahan Ada yang datang Dari Jawa Barat Ada yang datang Dari Mandailing Natal Berdatanganlah Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mengambil Ilmu-ilmu Ada seorang India Orang mana? Merantau Ke Durban Kemana dia merantau? Durban itu Afrika Selatan Kerjanya Menjual garam Tiap hari Datang Orientalis Datang Misionaris Mengajak Murtad Ayo Murtad Ayo Murtad Anaknya ini Menjaga garam Jualan Ayahnya Tadi Dibukanya Lemari Ayahnya Di belakang Dapatnya Kitab Dua Jilid Judul Kitabnya Izharul Hakk Azhara Yuzhiru Izharan Menampakkan Kebenaran Di hafalnya Kitab itu Akhirnya Dia menjadi Pendebat Internasional Itulah Dia seorang Pendebat Bernama Ahmed Didat Dari Afrika Selatan Keturunan India Kitab yang Dibacanya itu Judulnya Izharul Hakk Izharul Hakk itu Ditulis oleh Seorang Ulama Nama Ulamanya Sheikh Rahmatullah Al-Hindi Siapa namanya? Sheikh Rahmatullah Al-Hindi Dikejar-kejar Penjajah Inggris Karena orang Inggris Setiap Berdebat Menang Setiap Berdebat Menang Orang Kalau kalah Otak Dia pakai Oton Memang sudah Begitu Sejak zaman Nabi Ibrahim Kalah Berdebat Dengan Nabi Ibrahim Kumpulkan Api Harriku Bakar Dia Tapi Allah Menyelamatkannya Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Banyak Jamaah Haji Kalau mau Kemakkah Ajarkan Saya doa Supaya Tidak Panas Di Makkah Pak Ustaz Kuni Bardan Wasalaman Ala Ibrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Selama Di Makkah Tak Panas Pas Ditanya Kawannya Apa Panas Dia di hotel Terus Tak pernah Sembayang Orang Kalau Sudah Kalah Otaknya Dipakainya Ototnya Begitulah Inggris Kalah Berdebat Mau Ditangkapnya Syekh Rahmatullah Al-Hindi Lari Syekh Rahmatullah Al-Hindi Ke Bumi Yang Menyelamatkan Dia Itulah Bumi Makkah Al-Mukarramah Insyaallah Bulan Februari Nanti kita akan Berjumpa Di kota Makkah Al-Mukarramah Hongkos Tanggung Masing-masing Lalu Di Makkah Al-Mukarramah Ada Seorang Perempuan Kaya Raya Tanahnya Lebar Duitnya Banyak Rumah Batu Jendela Kaca Namanya Soula Siapa Namanya Soula Diwakapkannya Tanah Tadi Lalu Kemudian Dibuatlah Sekolah Di atasnya Nama Sekolah Itu Soula Tiyah Lalu Berdatanganlah Anak-anak Muslim Belajar Kesana Satu Di antara Anak Muslim Yang datang Itu Belajar Dari Bumi Mandailing Namanya Syekh Mustafa Hussein Berangkat Dia ke Makkah Belajar Di Soula Tiyah Pulang Mendirikan Pesantren Itulah Dia Mustafa Wiyah Pada Tahun 1912 Umurnya Sekarang Sudah 111 Tahun Untuk Apa Ustaz Ceritakan Ini Alumininya Yang tamat Dari Situ Itulah Dia Mudir Mahat Bidayat Hidayah Syekh Hassan Yang hadir Syekh Hassan Yang memberikan Mimbar Ini Kepada Ustaz Abdul Soman Silahkan Ustaz Soman Cuma Hati-hati Terjungkang Kebelakang Beliau Menapaki Perjalanan Gurunya Tamat Dari Mustafa Wiyah Pergi Kemakah Tahun 2003 Dimasukinya Juga Sekolah Yang Sama Di Saulatiah Tamat Dari Saulatiah Balik Ke kampung Halamannya 2011 2013 Didirikannya Lapasan Tren Hanya Dari Satu Hektar Guys Akhirnya Sekarang Menjadi 36 Hektar Sejauh Mata Memandang Allahuakbar Kuasa Allah Untuk Memberikan Benteng Pertahanan Ahlus Sunnah Waljamaah Di bumi Lancang Kuning Insyaallah Kalau begini Luasnya Begini Santrinya Begini Besarnya Angin Kencang Puting Puting Beli Namun Akar Takkan Tercabut Kenapa Akarnya Terhunjam Ke tanah Pucuknya Ke langit Walaupun Patah Dia Takkan Tercabut Insyaallah Bibarakati Al-Masyaih Al-Kiram Bibarakati Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Makanya Kalau kita Tanya Syih Hasan Bagaimana Bisa Pesantren Sebesar Ini Tuan Syih Aku pun Tak tahu Begitu Bahasa Tawadu'nya La Haula Wala Kuata Beliau Sedang Mengajarkan Kita Semua Berbuat Dulu Masalah Hasilnya Tapi Bukan Berarti Beliau Datang Dicambut Dengan Karpet Merah Tolak Al-Badru' Alayna Penuh Dengan Perjuangan Ini Adik Adik Anak Anak Kus Saya Mau Manggil Anak Rasanya Masih Terlalu Muda Jadi Adik Adik Kus Kalian Kalian Mesti Banyak Belajar Nampaknya Macam Abdul Somad Yang Mengajar Malam Ini Sesungguhnya Abdul Somad Datang Belajar Belajar Tentang Jihad Belajar Tentang Menebarkan Akidah Ahlus Sunnah Belajar Bagaimana Memperjuangkan Agama Allah InsyaAllah Allah Memanjangkan Umur Si Hasan InsyaAllah Amin Tadi Kata Beliau 2028 Pula Kata Dia Begini Santri Yang Ramai Mendoakan InsyaAllah Beliau Sampai Seperti Usia Para Masyari 70 80 Mata Mata Makanya tahun baru balik supaya anak tuh kuat semangatnya jangan anak tuh dilepas dengan air mata emak dan tua mati nanti lisut lah dia macam kerupuk jatuh ke teh manis dia pangkitkan semangatnya, belajar kau nak tengok guru kau itu jauh belajarnya, semangat kalau ibu mau menangis udah keluar udah agak-agak lewat masuk jalan lintas timur ada jembatan situ, turunlah ke bawah nah menangis lo situ jangan di depan anak tuh menangis janji bu siap, kuatkan anak kita jangan ada dusta diantara kita kenapa ibu yang ustaz pesankan, karena ibu ini yang mengandung ibu ini yang melahirkan ibu ini yang menyusukan bapak ini kontribusinya tak terlalu banyak tapi kalau tak ada mereka tak jadi juga bapak ini kepalanya jadi kaki-kaki jadi kepala untuk membiayai kalian sekolah doakan mereka sehat doakan mereka panjang umur doakan mereka istiqomah karena orang tua ini cita-citanya tak banyak ingin supaya anaknya anak yang soleh apa pula soman tapi ibu ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala ibu mau punya anak yang ganteng mau mau punya anak yang kaya mau mau punya anak yang pejabat mau tapi sakau apalah gunanya itu hancur kekayaannya hancur jabatannya kita mau anak itu doa nabi ibrahim rabbi habili minas jangan kasih anak makan riba jangan kasih anak duit bank jangan kasih anak duit sogo jangan kasih anak duit tipu aku tak ada mengasih anakku duit tipu pak ustad yang kukasih duit sawit memang duit sawit tapi timbangan kau itu agak lain ku tengok setiap tandan 50 kilo tandan kecil 50 kilo tandan besar 50 kilo kita pun duduk disitu 50 kilo juga apa yang terjadi dengan timbangan woy nih aku tak sawit usahaku pak ustad apa usahamu gotah karet gotah karet halal tapi gotah kau ini lain ku tengok kecil dia tapi berat dibola batu bata di dalam itu dikirimkan ke anak anak makan duit haram otaknya gelap hitam guru mengajar susah bukan kenakalan anak tapi kenakalan omak omak tapi saya yakin dan percaya ayahnya baik omaknya baik anaknya pun soleh soleh semua kalau lah sudah ayahnya genderuo emaknya pula sundil bolong anak tuyul gurulah yang hajab mendidik mengajar anak kau dimana sekarang SMP anak kau dimana sekarang SMA plus anak kau dimana itulah anakku tak lulus jadi ku masukkan aja lah ke pesantren daripada tak sekolah kau pikir pesantren ini pembuangan perlu ku kasih tau bapak ibu saudara sekalian di SMP itu pelajarannya selesai dengan lima jari fisika kimia bahasa inggris matematika biologi fisika kimia biologi matematika bahasa inggris jadi kalau kalian sangka di pesantren ini mudah sekarang kita hitung sama-sama pelajaran di pesantren naho sorok balahok ma'ani mantek bayan vk usul vk kuwa'idul vk ulumul quran tajwid arun khawafi hadis mustalah hadis rijalul hadis muhtaliful hadis mahfuzat belum lagi kitabah latihan pidato jadi kalau ada anakmu yang setengah-setengah kau masukkan ke pesantren karena tak lulus SMP insyaallah balik kalau tak mati gilo disangkanya masuk pesantren ini kaleng-kaleng hebatlah anakku anakku sekarang bahasa inggris hebat kata dia anaknya bahasa inggris klentes ini anak-anak pesantren bahasa inggris cincai mereka ladies and gentlemen kepala buku disempel semen bahasa inggrisnya pergi apa anakku tengok go go itu kalau kita tasripkan berapa anakku limo go goes going go goes going gone when itu tasripnya go goes going gone when tapi kalau bahasa Arab zahabah 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 zahabu zahabat zahabah zahabna zahabta zahabtumah 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 aku tak gilo itu baru fi'il madhi madhi itu past tense bagaimana dengan mudare mudare itu present and future sekarang kita tasripkan yazhabu sama-sama yazhabu yazhabani yazhabuna tadhabu tadhabani yazhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna azhabu nadhabu 1214 tambah 14 28 tambah fi'il amar izhab izhaba izhabu izhabi izhaba izhabna tambah nahi ditambah lagi tasrip zahabat yazhabu zahaban fahuwa zahibun wazaka madhubun madhab latadhab madhabun madhabun midhabun apa tak mati dia kalian sangka masuk pesantrennya cece belum lagi balawahnya belum lagi ma'aninya belum lagi kawah idul fikihnya belum lagi usul fikihnya belum lagi usulullahnya jadi kalau ada anakmu yang tercerdas anakmu yang terpintar anakmu yang terbaik masukkan dia ke bidaya tul hidayah maka akan lahirlah imam-imam ahli tafsir imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari tafsir imam Abu Hamid Al-Ghazali tasawuf imam Muhammad bin Idris As-Safi'i fiqih ini imam-imam orang yang cerdas luar biasa kalau punya harta yang banyak kalau mati belum ada orang mati bawa cup 70 belum ada orang mati bawa cincin emas berlian tapi kalau anak yang soleh insyaallah mengalir sampai kita mati sampai kiamat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu adalah orang-orang yang beruntung kalian orang beruntung pak kalian orang beruntung bu kenapa karena anak-anak kalian selamat dunia akhirat insyaallah amin laki-laki coba kalian tengok santri laki-laki ini dari mulai kepalanya selamat bertutup pakai peci putih saya dimana-mana cerama peci saya kalau tak hitam merah tapi masuk ke bidayat tul hidayah berubah jadi putih mau pakai sarung saya tadi ingat saya jamah ramai takut saya tanggal tengah jalan itu saya pakai peci celana ini bukan tak hormat sama tuan guru sama tuan-tuan seikh sama haba'e ini ku jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah diantara kita anak laki-laki saja menutup kepalanya anak laki-laki pakai jubah baju panjang anak laki-laki dipisahkan dengan perempuan perempuan khusus laki-laki khusus di tengah ada pula macam menyeberang laut merah rasa kami tadi waktu berjalan sama tuan sehasan tadi rasa kami menyeberang dari mesir ke palestina menyeberang laut biru membiru kami disitu masya Allah tabarakallah ada kalian rekam tadi rekam lah yang tim media tadi berdiri disini tim media lalu nanti keluarkan backzone masukkan ke tiktok pas kami lewat buatlah slow motion inilah momen yang tidak akan terulang betul apapun betul kita ulang lagi nanti nampaknya tak dikasihnya aku datang lagi saya Tuan Sehasan menyusun jadwal ini setahun dari Januari sampai Desember tak tahu saya mana pesantren mana cantor camat mana bupati mana surau langgar musola semua sudah saya serahkan ke Ustadz Yahya itu yang peci merah jadi segala kesalahan dia yang menanggungnya Ustadz Yahya ini adik kelas saya di Mesir disamping Ustadz Yahya itu itu namanya Ustadz Nurdin Nantan itu kakak kelas saya di Mesir jadi yang satu adik yang satu kakak mereka ini orangnya ganteng-ganteng berprestasi cuman yang agak mengecewakan satu aja udah nikah tapi baru sekali kalau dimasukkan anak ke pesantren selamat insyaallah betul bu di rumah macam mana mau menyelamatkan ha taktik 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 dilarang sama mak jangan kau asyik main itu adik dekatkannya utuk-utuk pocah ke Paloma kalau tak pocah bongkak asyik main game asyik main macam-macam tapi kalau dia di pesantren aman insyaallah tengoklah anak kami menghapal Quran menghapal Nazam belajar Nahu dari mulai Matan Al-Ajur Rumiah naik ke Kawakib Durriyah naik ke Al-Imriti naik lagi ke atas Alfiyah Ibni Malik naik lagi kepada Sarah Ibni Akil jadi di kepalanya itu tak sempat tiktok taktuk 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 dia tidak akan dirusak kepalanya dengan cewek-cewek perempuan kenapa? karena dia ada tembok berlin diantara kita mana nampaknya memang mengintip-intip dari jauh mungkin bisa tapi salah tengok tetengok nenek-nenek bukan dekat berapa sok mesti dilewati orang ini pun begitu juga yang laki-laki tak bisa menengok yang perempuan yang perempuan yang tak bisa menengok laki-laki tapi aku bisa itu maka posisiku ini di tengah ustad somat ini tak beradab kolilul adab tak sopan santun tak ada tata kerama tak berakhlak masa tuan-tuan guru habib di belakanginya makanya kalian tengok baik-baik sebelum aku naik ke atas ini kan aku angkat 10 tangan sebelas dengan kepalaku tangan aku angkuk tengok mengangguk baru aku berani naik kemari itu kita diajarkan sopan tantun tata kerama budi bahasa di luar sana kita hitung sekarang berapa yang merusak kepala anak kita parabola tv zaman dulu tv cuma satu tpri hiburan musiknya cuma satu album minggu sinetronnya cuma satu tuan baron yang ketawa berarti udah tua tapi zaman sekarang beratus tv kabel bahkan ada orang main remote saya tak ada yang mau ditonton belum lagi internetnya belum lagi tiktoknya belum lagi fb nya tak ada yang ditengok scroll scroll naik turun habis paket mati belum lagi sinetronnya belum lagi drama koreanya belum lagi bollywoodnya dunia ini semakin menghanyutkan belum lagi kekhawatiran kalau punya anak perempuan kalau sudah jam 4 sore dia tak pulang kemanalah anak kunyaganya mungkin dilarikan gorilla mungkin dibawa orangutan dibawanya bonceng ke tepi sungai masuk angin gembung tapi kalau dimasukkan ke bidayatul hidayah maka selamat di dunia akhirat jilbabnya panjang bajunya panjang liburnya mungkin setahun berapa kali anakku libur dua kali cuma mereka balik ke rumah tahan kalian di bidayatul hidayah bertahan anakku di pesantren tengok di tempat lain di antar pagi sore hilang bidayatul hidayah serentak mereka tahan aku tak ingin mendengar ada berita anak pesantren duduk di tepi kebun sawit sore sore tesapo ketoguan kesambet kita orang jawa kenapa gara-gara temonong di bawah pokok sawit merenung nasib jangan-jangan aku ini anak adopsi jangan-jangan aku ini anak angkat dibuang di pesantren kalau ada orang tua membelikan anaknya sepeda motor dikasih handphone dikasih kamar pakai AC pakai laptop pakai komputer itu orang tua yang sayang anak atau mencelakakan anak yang laki-laki teriap itulah orang tua yang tak sayang sama anak sayang sayang sama anak bukan kau belikan sepeda motor dibelikan sepeda motor dicabutnya semua rem-remnya pun tercabut kenal port tercabut digasnya sekencang nama kau siapa Rossi disitu imam sholat maghrib ada makmum ada makmum disitu mampus lah kau mati nabrak tiang listrik tapi kalau di pesantren dia tenang ustaz nanti kalau anakku di pesantren nanti makan apa pak ustaz takut anak masuk pesantren tak makan itu ustaz nordin tamat pesantren darul ulum kisaran hidup sampai sekarang itu ustaz yahya tamat pesantren darul salam gontor ponorogo hidup seh hasan tamat pesantren mustafawiyah purba hidup saya tak usah lagi kita cerita saya agak bandal sikit jadi tak usah nanti kalian terpengaruh saya pindah-pindah pesantren di muallimin alwasliyah pernah di darul arafah pernah di nurul falah pernah dan sekarang alhamdulillah semuanya mengakui saya alumninya pernah saya kuliah di malaysia universiti kebangsaan malaysia belajar saya disana cuma satu semester setengah habis itu diundang saya presentasi dengan profesor-profesor saya presentasi setelah itu kata mereka ustaz somat kami angkat sebagai alumni UKN universiti kebangsaan malaysia kata saya saya kuliah disini tak selesai ada peraturan baru 4 hari pun dianggap alumni tapi jangan ini klien ikut ini termasuk yang dolalahnya ini kalian mesti selesai tamat pesantren karena kalau tak tamat pesantren ibarat bunga kembang tak jadi kembang dia memang tapi tak jadi kembang macam aku ini agak-agak kuncup saudara yang dimuliakan Allah bapak ibu yang dimuliakan Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita ini kecuali pondok pesantren bapak setuju ibu setuju tak setuju pun tak apa-apa aku tak memaksa kalian setuju bukan berarti kalau kalian bilang aku tak setuju lalu aku merajuk balik enggak aku selesaikan tausiah ini siapa yang sanggup menjaga anak kita dari mulai tidur sampai bangun tidur tak ada siapa yang sanggup menjaga tahajud anak kita siapa yang sanggup menjaga bacaan Qurannya siapa yang sanggup menjaga hatinya siapa yang menyanggup menjaga akidahnya yang bisa itu hanya pesantren dan diantara pesantren itu yang bisa cuman pesantren ahlusun nahwal sekarang ada aliran sesat katanya tak boleh makan ikan karena ikan makan cacing cacing itu haram kan bodoh tak mau dia makan ikan jadi kalau anak-anak ini dari pesantren mudah aja dia membantah itu semua makanlah semua yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kamu Islam ini agama yang tidak melarang seluruhnya tapi tidak menghalalkan seluruhnya yang di laut itu ada yang haram ada yang halal mana yang halal ikan halal tapi ikan kan makannya tak baca Allah mabarik lana Pak Ustadz karena ikan itu tak ada yang akil baling apalagi ikan tri syarat untuk rukun syarat itu sholat barusa akil baling berakal binatang tak berakal tapi bukan berarti semua yang di laut itu halal semua yang di laut halal kecuali kapal selam itu pun karena keras islam tidak mengajarkan demikian bukan halal semuanya bukan pula haram semuanya itu diatur dalam fikih dan kita pakai fikih mazhab imam muhammad bin idris as syafi'i meninggal pada tahun 204 hijrah walaupun kita tetap menghormati mazhab paling tua hanafi mazhab nomor 2 maliki mazhab nomor 4 hambali 4 imam mazhab ini namanya al-sunnahwal ini banyak sekarang fenomena di masyarakat imam syafi'i baca quran saya baca quran imam syafi'i baca hadis saya baca hadis imam syafi'i mengeluarkan hukum saya pun bisa karena kami sama-sama manusia kau gila sejak kapan imam syafi'i itu kalau dia baca kitab ditutupnya sebelah kenapa ditutupnya sebelah takut dia tertengok hapal juga dia imam syafi'i kalau dia berjalan pulang dari masjid ditutupnya telinganya sampai ke rumah ditanya orang kenapa kau tutup Tuhan imam karena kalau ku buka ingat aku semua yang ku dengar di jalan itu kau apa yang kau ingat bapak ibu saya bukan mau menguji-nguji ceramah saya dari awal tadi jangankan bapak ibu aku pun tak ingat tapi Allah masih sayang sama kita di akhir zaman ini walaupun ingatan kita lemah dikasihnya kita satu alat yang dikirim dari Jepang inilah dia kamera ini ini di upload nanti di channel Ustadz Abdul Soman official subscribe like share and comment jadi kata Tuhan Guru Syekh Hasan tadi selama ini bapak ibu tak menyambung sanatnya dengan Ustadz Abdul Soman selama ini menengoknya dari Youtube jadi menurut Syekh Hasan belum tersambung lagi belum mukabalah belum musyafah belum bisa menyebutkan haddasana akhbarana amba'ana sami' tu'an fulan apa kata Imam Syafi'i izha qara'a alaika faqul haddasana wa izha qara'ta alaihi faqul akhbarana kalau Imammu membacakan hadis kau mendengar maka saat meriwayatkannya katakanlah haddasana tapi kalau kau yang membaca hadis gurumu mengangguk setuju dengan isinya maka saat meriwayatkan katakanlah akhbarana itu beda haddasana dengan akhbarana ingat baik-baik yang ku sampaikan ini nanti keluar dalam uas ujian akhir semester kalau tak berjumpa macam mana Pak Ustaz haddasana youtube youtube ini pun ditasribkannya juga tabaya tubuh youtube dapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dari mana dapat kau hadis ini dari imam muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughirah bin bardizbah imam al-bukhari dari bukhara uzbekistan kapan dia meninggal tahun 256 hijrah jumpa kau sama dia dalam mimpi mana bisa berjumpa langsung mukabalah musafaha talaki imam imam bukhari dapatnya dari mana dari gurunya namanya abdullah bin maslamah imam abdullah bin maslamah dari siapa dari imam malik bin anas malik bin anas dari siapa dari abu zinat abu zinat dari siapa dari al-a'raj a'raj dari siapa dari abu hurairah abu hurairah dari siapa dari sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi itu disebut dengan sa sanat jadi nanti bapak ibu kalau pulang siapa ceramah tadi ustaz somat apa yang diceritakannya entah sunat entah sanat entah apa kalau sunat itu potong kalau sanat itu silsilah periwayatan dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada nabi muhammad sallallahu alaihi itulah yang dijaga anak-anak nih di pesantren bidaya tul hidayah ini mak itulah yang mereka hafal disini bu sanat hadis mereka sampai ke imam malik bin anas sampai ke imam al-bukhari sampai ke imam muslim sampai ke imam abidaud sampai ke imam tirmidhi sampai ke imam ahmad bin ambal sampai kepada imam musannab ibni abi syaibah sedangkan sanat dalam fikih mereka sampai ke imam ar-ramli sampai ke imam an-nawawi sampai ke imam al-buwaiti sampai kepada imam an-nawawi sampai kepada imam rabi al-muradi sampai kepada imam al-muzani sampai kepada imam muhammad bin idris al-safi sedangkan sanat mereka dalam akidah akidah mereka ahlus sunnah yang disusun secara rapi dan sistematis oleh imam abul hassan al-ajj kenapa sifat Allah cuma 20 sifat Allah itu banyak sifat Allah itu tak terbatas sifat Allah itu memang banyak yang 20 itu kunci-kuncinya aja bodoh sehingga siapa yang menguasai kunci itu aliran sesat manapun agama manapun akan langsung tereliminasi langsung tak lulus speed and proper test ada satu orang dari Jerman namanya Nietzsche siapa namanya kata si Nietzsche Tuhan itu pernah ada tapi udah mati katanya Tuhan itu dulu-dulu ada Tuhan tapi udah mati itu terbantah langsung dengan satu sifat tadi sifat 20 sifat apa dia sifat wujud kidam bako bako tak berakhir kidam tak berawal jadi kalau berakhir berarti bukan itu Tuhan sekarang banyak tak bisa membedakan mana hantu mana Tuhan akhirnya hantu jadi Tuhan Tuhan jadi hantu Tuhan Tuhan kalau masak sifat 20 mau siapapun yang menyesatkannya tak akan sesat ada Tuhan tapi Tuhan sudah mati kalau Tuhan mana mungkin mati karena sifatnya adalah wujud kidam bako ada pula yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas bisa ditunjuk ke atas dimana Tuhan duduk-duduk di atas kata dia makna al-istiwa itu artinya al-julus wal-istikrar al-julus duduk istikrar istakara yastakirru istikraran istakara al-al-ars kata dia duduk di atas aras terbantahkan dengan satu sifat apa sifatnya mukhalafatuhulil kalau Tuhan di atas duduk berarti aras di bawah kalau Tuhan di atas aras di bawah batallah dua ayat ayat apa walam yakun lawu kufuan ayat satu lagi laisa kamis lihi memang sedap kalau ceramah di pesantren tinggal sebutkan nyambung sebut nyambung enak di tempat lain kita ceramah kamis lihi sui nasi Allah tabarakallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ashgili zalimin bizalimin wa akhrijanamim baylihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i salallahu rabbuna ala nur il-mubin ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'i ibu dengar anak-anak ni bosulawan bapak dengar anak-anak bapak ni bosulawan jangan kalian sangka suara mereka ni macam kambing ditarik jangan kalian sangka anak pesantren ni tak ada tak tahu seni suara suara mereka ni merdu-merdu ada hadrohnya ada gendang kelempang-kelempung kelempang-kelempungnya ini sekarang banyak ibu-ibu jilbabnya panjang bajunya kurung tapi pas anak nikah keyboard tunggal yang ditonton penyanyi roh pendek asiklah mencubit paha laki gara-gara laki keluar biji mata mending insyaallah setelah ada hadroh-hadroh ini masyarakat rokan hilir berubah budaya-budayanya insyaallah yang selama yang selama ini asal menikahkan anak keyboard tunggal jatuh bangun aku mengejarmu bagaimana mau bangkit jatuh bangun terus lagu-lagunya maksiat semua cinta setu malam selimut tetangga pulang-pulang berbadan dua zina semua ini lagi ini tak layak kusebutkan di pesantren sebetulnya malu ada tuan guru tak layak didengar santri tapi mau tak mau cuman lagi paksa juga lah kusebutkan untuk menjaga anak-anak kita disini mereka diajarkan bersolawat dari mulai kami sampai tadi bersolawat sampai saya sholat mereka bersolawat sampai saya makan bersolawat sampai saya bilang ke panitia ayolah kita keluar udah habis lagu orang itu dah jadi anak-anak bapak disini belajar seni apa kata tuan guru si Hasan tadi mohon maaf ya bu kalau ada nanti diantara bapak yang tidak berkenan anak-anak kami ini baru belajar jadi tukang parkir anak kami ini baru belajar jadi koki tukang masak sebetulnya dengan bahasa yang lembut beliau ingin mengatakan anak santri pesantren tidak hanya bisa baca kitab tidak hanya bisa tasrib tidak hanya bisa ikrab tapi mereka bisa jadi apapun di tengah masyarakat Allah wakbar ini ada ibu dan ramil saya udah lama ceramah baru ini ketemu perempuan dan ramil dimana-mana ada polisi ada tentara kira-kira anak pesantren kalau tamat bisa tak jadi polisi bisa tadi saya tanya ustaz disini ada ijazah formalnya ada kalau dia tamat ijazah yang diakui negara ada diakui mau pergi kemana pun keluar negeri dalam negeri asal jangan keluar dunia aja lah di luar dunia pun diakui diakui di surga jannatul firdaus kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya anakku jadi ustaz abdul somat atau jadi polisi hebat ya kemari aku bertanya kesana jawabannya udah wakil-wakil kan kalian nampak kata mereka yang paling efektif dakwahnya ustaz abdul somat curamah lah ustaz abdul somat innama alhamru khamar wal-maisir judi wal-ansab menyemeli binatang untuk berhala wal-azlam mengundin nasib rijusun najis min amali seitan perbuatan setan fajitan ibu jauhi monggol lugar diatas mimbar hari jumat jamaahnya keluar dari masjid masuk gang langsung nampak anak-anak muda main taruhan kelepak eh anak muda jangan kalian berjudi emang masalah buat lo tak takut mereka sama ustaz somat yang kurus tapi coba kalian jadi polisi tak perlu kalian baca ayat tak perlu kalian berteriak cukup kalian cabut aja pistol besi main judi kalian main mau laga ayam ayam itu sini akal kalian semua pakai pistol itu untuk nahi mungkar pakai jabatan untuk nahi mungkar pakai semuanya untuk amar ma'ruf nahi sekarang kalau yang ngajak sholat banyak ngajak sholawat banyak ngajak sodakoh banyak tapi mengajak orang melarang orang dari perbuatan judi perbuatan zina perbuatan narkoba banyak yang takut tapi insyaallah Allah akan menjaga bumi lancang kuning ini dengan adanya adik-adik anak-anakku sekalian insyaallah anak-anak tidak punya handphone tapi bapak ibu semua punya kenapa ustaz suruh hidupkan handphone aku tak tahu dimana batas jamaah ini karena gelap di belakang jadi hidupkan handphone yang ada senternya yang tak ada senter campakkan aja handphone itu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasalna bi-bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi-ah li'l badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah cukup jangan lama-lama ketiak bahasa masya Allah semangat semuanya insya Allah mudah-mudahan bapaknya semangat ibunya semangat anaknya pun ikut semangat anak putrinya semangat anak putranya semangat selama ini bapaknya kena penyakit lima L lemak lesu letoy lung loyo mau mati aja bapaknya asal balik ke rumah gimana sawit kita bang trek katanya harga naik bang harga pupuk bapaknya mau mati pas keluar rumah nampak anak gadis baru semangat setelah anaknya dipesantren dulu lakiku ini tak sembayang pak ustad tau lah ustad cuman rasanya punya laki tak sembayang cuman nabuk rasanya macam tidur sama babi utan tapi sejak anak kami dipesantren balik dia ke rumah malu laki saya tuh pak ustad akhirnya laki saya pun asal nampak anaknya sholat dia pun ngambil wudhu tapi tetap juga tak sembayang lama-lama dia malu dia sembayang sekarang-sekarang pak ustad begitu juga seorang suami mengadu bini kuni dulu pak ustad kalau keluar rumah pakai baju you can see you kamu can bisa menengok kamu bisa menengok ke tiap bini saya mohon maaf nih tuan guru kelepasan pula tapi sesudah anakku balik dari pesantren anakku tuh pak ustad bekaus kaki tangannya tuh tutup jilbabnya panjang sejak itu bini ku tuh pakai baju panjang macam dalam kelambu dia sekarang pak ustad ternyata hidayah itu dapatnya dari anak tapi anakku walaupun kalian tamat pesantren udah berguru bersanat sama sehasan dan para masai para abaib jangan kalian pulang petantang petenteng tentang-entang kalian udah baca kitab kuning lalu kalian pulang panggil mak sini sebentar ayah sini bagaimanapun dia tetap omakmu yang melahirkanmu meregang nyawa seandainya omak ayahmu itu memaksamu untuk mensyirikan aku jangan kalian patuh tapi untuk melawan tetap tak boleh tetaplah bergaul berbakti dengan baik jangan lawan omak ya nak jangan lawan ayah kurang apalagi ayah nabi ibrahim apa jawab nabi ibrahim aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai ayahku Allah mengabulkan doaku salamun alaika kalau bahasa kampung kami peace be open you keselamatan untukmu ayahku maka bagaimanapun kerasnya tantangan dakwah kalian pulang nanti dengan keluarga dengan ayah dengan ibu dengan tetangga dengan sahabat insyaallah kalian menjadi para da'i yang bil hikmah wal ma'u'izatil hasanah jangan sampai cerawah berapi-api solat ke masjid solat ke masjid solat ke masjid pas girilan solat subuh tak ada ke masjid ditanya orang bu iya anak ibu pesantren iya kemarin dia ceramah nyuruh kami ke masjid iya tak ada nampak kami anak kami itu solatnya di masjid il haram iyalah kata jamaah tapi kami pikir-pikir jarak kita dengan makkah itu kan 4 jam berarti kalau kita solat subuh di sini jam 5 berarti di makkah baru jam 1 apa kerja anak ibu di sana masyarakat ini bukan bodoh perbuatan lebih menyentuh daripada cakar kalian ditengok pagi ke masjid siang ke masjid apa kata orang ya Allah inilah menantu masa depan dan kalian nanti dapat istri yang cantik kaya raya ayahnya sakit-sakitan ustaz ini doanya tak baik nanti kalian mau jadi apapun tetap punya pesantren amin jadi polisi tetap punya pesantren pesantren apa namanya pesantren asyurtoh kalian jadi dokter spesialis tetap punya pesantren ustaz dari mana dari rumah sakit umum aripin ahmad kok bisa ustaz masuk vivi ip kan mahal disitu ada dokter spesialisnya alumni pesantren itulah yang mengasih aku masuk pausat silahkan masuk itulah dikasihnya aku jalan mudah begitu anak alumni pesantren masuk rumah sakit banyak yang hampir mati tak jadi mati masuk dia ke ruang ICU semua yang ada di dalam itu lagunya cuma satu setengah nafasku pergi masuk anak pesantren ini bismillahirrahmanirrahim yasim wal quranil hakim sehatlah pasien pasien disitu apa kata ibu-ibu itu disitu ya Allah kok menengok dokter muda yang alumni pesantren rasanya mau kupinang kanan anak lajangku di rumah ada pula bapak-bapak yang sakit disitu ya Allah kalau matilah biniku inilah gantinya nasyaallah tabarakallah bayangkan kalau dokter itu tak pernah kenal agama tak tahu baca Quran tak tahu mengaji tak tahu mendoakan taunya duit duit begitu masuk dia ke ruang dengan rambutnya macam sarang tawon warnanya tiga merah kuning kelabu macam durian pula itu anak fang antingnya tiga belas satu disini satu disini satu disini kuku hitam masuk mana yang sakit mana 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 yang setengah mati mati kontan saya saya banyaklah jamaah 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 ini yang di rumah sakit dokter-dokter ustaz somat kata pak dokter sebetulnya pasien itu tidak perlu obat kenapa gitu kata bapak banyak pasien saya itu saya ajak ngobrol-ngobrol sehat lupa dia makan obat jadi sebetulnya yang buat seorang sehat itu apa pak dokter yang membuat sehat itu adalah pikiran yang membuat sakit pun pikiran berapa persen obat itu menyehatkan orang cuma 20 persen pausat yang 80 persen sugesti kenapa dia punya harapan hidup karena dokternya mengatakan ibu layak hidup ibu masih disayang ibu punya kesempatan bapak juga demikian sehat dia ini banyak orang nakuti kalau begini nampaknya gak sampai hari Jumat selesai apa gak pucat kawan itu ustaz somar eh bapak teman saya dosen di UIN iya ngapain kemari pak mertua saya kakinya luka terus periksa dikasih tau karena kaki ibu luka ini diabetes meletus nanti diamputasi akhirnya memikirkan itu naik darah tingginya naik gulanya naik kolesterolnya atau baring tak bangun-bangun jadi sebetulnya yang membuat kita susah ini adalah fikir fikiran anak pesantren fikirannya berpikir anak pesantren bukan tak berpikir tapi yang dipikirkannya adalah berpikir berpikir dia tentang langit muncul ilmu falak berpikir dia tentang bumi muncul ilmu geologi berpikir dia tentang perputaran siang dan siang dan malam muncul ilmu meteorologi klimatologi dan geofisika aku pun tak faham inilah calon pemimpin masa depan insyaallah amin oh jadi pesantren di riau itu yang terbesar pesantren bidaya tul hidayah oh ya berapa santrinya laki-laki 2.100 perempuan 2.100 4.200 oh di jawa timur kalau itu kecil pak ustad kami di jawa pesantren itu 20.000 penduduknya berapa besti jangan kau bandengkan riau ini penduduknya 6,7 juta berapa penduduknya 6,7 juta jawa tengah 35 juta jawa timur 40 juta jawa barat 50 juta ustad nengok dimana di google lah jadi kalau dihitung sama sebetulnya jadi kalau di jawa timur ada pesantren 20.000 itu sama dengan rokan hilir punya pesantren 4.200 sekalah hitung-hitungan jadi kalau di jawa ini pesantren kita ini santrinya 20.000 Allah wakbar karena manusianya banyak pulau memang besar Sumatera tapi populasi pertumbuhan manusia banyak di jawa kenapa lebih banyak mana aku tau ada orang jawa disini beripun beripun kapare bapak ibu api suki waras alhamdulillah waras itu sehat bukan tak gilo kalau kita paham bahasa kita tak tersinggung waktu ditanyanya ustad somat waras waras artinya sehat jangan mengamuk ustad somat waras sejak kapan aku gilo nah katanya kita perlu jadi kalau kita di pesantren itu anak-anak ini belajar budaya karena di pesantren ini ada orang jawa ada orang batak ada orang minang ada dia tak akan tersinggung karena udah lama bekawan tapi kalau dia tak pernah yang dikenalnya di dunia ini cuma tiga oma, ayah, adik asal jumpa orang lain takut tapi kalau dia di pesantren terbiasa sini kok sebentar sini, sini, sini dia tak takut kenapa? itu kawan aku dari Medan kenapa begitu cakapnya? angin kencang disana beda sama orang jawa genis di lu menunjuk pun dia tak mau begitu begitu dia begitu juga ini ada orang minang ada orang batak datanglah pula orang minang ke tempat orang batak biado kata orang batak kata minang babida adon adon kambyang karena tak paham bahasa ya tak padahal biado itu artinya kaifahalo biado bikair tapi karena tidak saling mengenal di pesantren kita mengenal berbagai macam budaya alhamdulillah tapi selama di pesantren jangan song jangan berharap pada yang ada jangan putus harap pada yang tak ada paham? jangan berharap pada yang ada jangan putus harap pada yang tak ada kalau hari ini ayahmu pejabat hari ini ayahmu orang kaya jangan terlalu berharap hari beganti musim berubah kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah kalau kau anak yatim emakmu susah jangan putus harap nak jauh berjalan banyak ditengok lama hidup banyak dirasa lama jadi ustad banyak yang curhat satu hari saya pun makan tiba-tiba saya tengok ada kawan saya ya Allah 20 tahun tak jumpa ayo-ayo makan ayo-ayo kami pun makan dah selesai makan pas mau saya bayar kata tempat bayar mohon maaf itu yang makan sama bapak dia yang punya rumah makan kau yang punya rupanya saya tengok mobilnya mewah karyawannya di bawah umroh saya tanya berapa tuyul kau kenapa kau kaya begini lalu kemudian cerita-cerita saya tanya apalah kenangan kau sama aku selama kita berkawan satu man kau tak sombong kata dia oh baru aku sadar rupanya aku dari dulu baik kalau ayah kalian punya sawit itu punya ayah kalian kalau kalian punya gotah karet punya ayah kalian kalau kalian punya mobil mewah punyalah kalian tunjukkanlah aku aku yang tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa nanti kalian panjang umur sehat badan ada yang melanjutkan pendidikannya ke Makkah Al-Mukarramah macam Syekh Hasan ada yang melanjutkannya ke Harvard University ada yang melanjutkannya kemanapun walaupun kalian ke Inggris ke Belanda tapi hati kalian tetap di Makkah La ilaha illallah Muhammadur Abdul Somad datang kemari bukan mengajar Abdul Somad datang kemari bukan menggurui Abdul Somad datang ke Bidayatul Hidayah menumpang tua kalau Tuhan pergi ke Makkah singgah juga lah ke Madinah Abdul Somad ke Bidayatul Hidayah ingin datang menumpang tua mereka para habaib para ustad para guru yang mengajar kalian 24 jam mengalir pahalanya tapi aku yang ceramah sekali ini mau kalian mengirimkan Al-Fatihah kalau aku mati semangat kalian itu lah yang ku harapkan apalah yang kita harapkan dari hidup ini Bu betul Bu apalah yang kita harapkan dari hidup ini Pak betul Pak seandainya Bapak ini mati Ibu mau ikut jelas itu kan jelas itu kita ulang sekali lagi mau Ibu ikut kita akan menghadap Allah dengan amal kita kalau ada satu dua tiga anak ini mengirimkan Yasin malam Jum'an mengirimkan Al-Fatihah saat hatam Quran ya Allah sampaikan bacaan hatam Quran ini ke omakku ke ayahku atuk nenekku ustadku termasuk ustad Abdul Somad mengadirlah pahalanya ke alam Barzah Abdul Somad amin itu artinya kabulkanlah ya Allah baik insyaallah amin hidup ini kita tak tahu kata kawan saya kalau ku tengok gaya kau nampaknya tak lama lagi saya bilang sama dia antara aku sama kau nampaknya lebih dulu aku kenapa gitu kau bilang aku lebih dulu mengiring jenazahmu aku kalau mati yang kutinggalkan anak sama biniku tapi aku jumpa sama ayahku sama omakku sama guruku sama atukku sama Nabi Muhammad s.a.w. jadi orang beriman itu bagi dia kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan kematian itu nikmat kematian itu adalah selesai daripada huru hara dunia andai kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah jadikan hidupku itu tambahan amal soled andai kau matikan aku malam ini ya Allah jadikan kematian ini membuat aku berhenti dari dosa berhenti dari huru hara dunia berhenti dari keluh kesah berhenti dari penderitaan berhenti dari bully berhenti dari serangan haters dan buzzer apa yang mau diharapkan dari dunia ini jadi untuk apa berkeliling ke kanan berkeliling ke bagan siapi-api pergi pulak ke panipahan masuk ke simpang kanan lewat simpang bingung dapat simpang benar orang riau untuk menemukan kebenaran itu mesti berjalan 7 jam dari simpang bingung keluar dari pekan baru habis jembatan leton berputar-putar di simpang bingung baru menemukan kebenaran di simpang benar setelah dia belok kanan ke bidaya tul hidayah titik awalnya disini bidaya awal hidayahnya disini bidaya tul hidayah mengambil barokah dari imam abu hamid al ghazali meninggal tahun 505 tahun masehinya 1111 saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu yang selama ini mungkin tak mau datang pengajian ke masjid karena takut trauma aku Pak Ustadz memang takut aku ke masjid kenapa kawanku dua hari ke masjid meninggal tapi kalau di tanah lapang mau aku datang mudah-mudahan ini menjadi bidaya tul hidayah awal hidayah yang selama ini baru coba-coba pakai mukena pas ditengoknya wajahnya eh cantik juga aku ya macam ketika cinta bertas bapak pun janganlah jatuhkan perempuan ini paling senang bang bang gimana aku pakai jilbak ini bang entah macam nenek-nenek kok aku tengok jatuhlah mentalnya macam mana abang susah aku membedakan entah mana artis entah mana kau tadal maksudnya artis pemeran nenek-nenek nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata dia khairukum orang yang paling baik diantara kamu khairukum li ahli orang yang paling baik kepada keluarganya wahana khairukum li ahli aku orang yang paling baik kepada keluarga aku anak-anakku di pesantren ada latihan pidato itu supaya nanti waktu kalian pulang bisa menyampaikan ayat-ayat ini true story kisah nyata Ustadz Somad pergi ke masjid pembawa acaranya mahasiswa semester 6 sedang KKN Assalamualaikum 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 Ya Allah malunya saya saya bilang kau semester berapa semester 6 kenapa kau menggigil diatas gara-gara tak pernah latihan nanti anakku kalau pulang kebetulan maulid nabi israq mi'rat nuzul quran amakah kalian apalagi nanti pulang pas liburan diundang pulaklah acara tahlilan acara kenduri acara macam-macam akikah walimah kebetulan ada santri murid dari Syekh Hasan dari Bidayah Tudhidayah mari kita mintakan doanya kalian baca belum hafal pausa bacakan aja tasrib sahabat-sahabat 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 demak lain memang kau dengar tadi putus makrifatnya nanaku sekalian buat nanti di kampung kalian selama ini musabah koh azan musabah koh tilawati l'quran kalian pulang membuat musabah koh vlog video pendek anak-anak muda di kampung kirimkan video pendek ke nomor berikut ini juara satu akan dapat video panjang ini pendek aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys apa kabar hari ini sudahkah sholat subuh kalau kamu sudah sholat subuh berarti dapat doa nabi Allahumabarik liumati fi wukuriha tapi kalau kau belum sholat subuh berarti dapat doa nabi mantarokas subuh siapa yang manama siapa yang tidur walam yusolli tak sholat subuh balas saytonu fi udhuni setan sudah kencing di telinganya selamat telingamu jadi toilet setan upload kalau kalian menutup diri dari dunia maka pezina bangga dengan podcastnya pemabuk bangga dengan instagramnya pelakor bangga dengan ceritanya sementara orang yang menolong agama Allah diam apa kata syekh Abu Ali ad-daqaq as-sakitu anil haq syaitan akhras orang yang diam melihat kemungkaran sesungguhnya dia adalah setan bisu siap menyuarakan kebenaran siap menolong agama Allah akhbir salu'ala nabi padahal ini tablik akhbar entah yang keberapa ini tadi di mobil tadi rasa-rasa udah mau kiamat dunia begitu menengok orang-orang soleh-solehah ini sehat jadi kalau ditanya Ustaz Somat minum apa? teh manis makanannya apa? lupis apa yang Ustaz makan? tak ada yang buat Ustaz Semangan itu apa? bertemu dengan orang baik di majlis yang baik itulah yang membuat kita tetap dalam kebaikan mudah-mudahan kita semuanya istiqal istiqal ya Allah ya Allah jadikanlah anak-anakku ini semuanya menjadi anak mujahid menolong agamamu ya Allah amin ya Rabbah Allahum Allahum selamat menolong Ujjatan Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Kita pulang semuanya Dalam keadaan istiqamah iman dan Islam Keluarga Sakinah mawaddah warahmat Anak-anak soleh dan solehah Mati dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maukah bapak ibu anak-anakku memaafkan Silap salah Abdul Somad Daripada ku cari Klan di Padang Mahsyar, bagus minta maaf Di sini, Padang Panjang aja payah Jumpa, apalagi di Padang Bola Apalagi di Padang Mahsyar Betul? Terima kasih atas segala Perhatian, mohon maaf atas segala Kesilapan, menangkap puyuh di Bukit Selasi Thank you dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala